bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera buat kita semua rekan-rekan sekalian para petani walet yang berbahagia dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hal-hal yang sudah biasa terjadi hal-hal yang sudah biasa terjadi ketika pergantian musim yaitu pergantian dari musim hujan menuju ke musim kemarau ketika musim hujan kita semua telah mengetahui bahwa di musim hujan itu suhu dan kelembaban rata-rata bagus di setiap RBW baik itu RBW yang terbuat dari kayu ataupun yang terbuat dari tembok namun rekan-rekan sekalian yang berbahagia ketika musim kemarau tiba apakah suhu dan kelembaban apakah tetap sama seperti ketika musim hujan itu yang jadi permasalahan jika dari sebelumnya rekan-rekan sekalian mengatur suhu kelembaban di waktu musim kemarau dan kelembaban suhu yang bagus yang normal maka insya Allah tidak akan berpengaruh terhadap musim panas eh musim kemarau dan musim hujan bahkan kalau musim hujan mungkin kelembabannya agak lebih nah tetapi yang jadi masalah yang tidak diatur dengan suhu dan kelembaban yang pas ketika musim kemarau nah ketika tiba musim hujan maka otomatis gedung-gedung tersebut suhu kelembabannya bagus nah sehingga banyak anakan walet yang masuk kemudian juga menginap di gedung-gedung tersebut bahkan sudah sampai moles atau ada yang sudah bikin sarang rekan-rekan sekalian yang berbahagia ketika musim kemarau tiba ini sebentar lagi kayaknya musim kemarau akan tiba nah disitu biasanya problem yang banyak pada gedung walet berpindahnya burung walet yang sudah menginap yang sudah menumpuk kotorannya di gedung satu berpindahnya ke gedung yang lain itu disebabkan salah satunya adalah karena suhunya panas sehingga banyak keluhan dari teman-teman ada setemui teman loh kenapa sekarang kok anu ini padahal sudah menumpuk kotoran sekarang kering tidak bertambah-tambah lagi nah ini kenapa sudah ada tumpukan kotoran tapi kok pindah ini ada bekasnya moles tapi kok tidak dilanjut kemana nah itu adalah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para petani walet yang kondisi suhu gedung waletnya tidak stabil nah ini harus kita antisipasi nah oleh karena itu rekan-rekan sekalian yang berbahagia nah sebelum musim kemarau ini tiba atau mulai maka usahakan di dalam gedung walet anda perbaiki suhu dan kelembabannya bagi rekan-rekan yang mempunyai bangunan tembok silahkan dipelamir atau cat warna putih di luarnya atau bisa juga dilapisi dengan yang bagian dalamnya gabus yang agak tebal supaya tidak tembus panas dari tembok tersebut nah sehingga dengan kita memaksimalkan suhu dan kelembaban maka burung walet itu sekalipun musim kemarau tetap akan bertambah penghuninya nah itu ya ini adalah menurut pengalaman saya sendiri nah saya ini ya di gedung walet sendiri ini ini tidak apa tidak tahu namanya musim hujan musim kemarau tetap saja ada tambahan-tambahan kotoran putih-putih di gedung tersebut nah sehingga tiap hari tiap minggu tiap tahun ada peningkatan populasi nah itu yang menjadi idaman kita selaku para petani walet nah jari rekan-rekan sekalian berbahagia nah sekali lagi tadi bagi yang menggunakan tembok silahkan dicat dengan warna putih ya jangan cat dengan warna gelap ya warna putih nah kemudian di dalamnya kita bisa menaruhkan baskom ini sebelum tiba musim kemarau ini nanti kalau sudah kemarau panas betul menyengat nanti di dalam itu panas suhunya nah itu untuk kelembabannya bisa kita membuat kolam di dalam di dalam gedung walet kita nah ataupun dengan cara lain kita bisa menaruhkan baskom di setiap lantai gedung kita kemudian taruhkan air yang bersih ya taruhkan air air yang bersih sehingga kelembaban akan akan bisa kita dapatkan nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia mungkin itu yang dapat saya sampaikan ini adalah untuk mengantisipasi daripada musim kemarau yang sebentar lagi akan datang supaya tidak tidak ada keluhan nanti ketika musim kemarau tiba supaya tidak ada keluhan burung walet berpindah atau kotorannya kering nah demikian anda bisa sampaikan salam sukses buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.